Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Adun Top Eleven Bagaimana kabarnya teman-teman semua Semoga kalian baik-baik saja Dan semoga saja di musim kali ini Kita bisa memperoleh 1, 2, 3, sampai 4 trofi Oke guys, kali ini kita ada sedikit requestan ya Dari teman kita Tapi disini gak ada namanya Sayang sekali Nah dia berkomentar di salah satu video saya Bang bikin konten latih pemain seperti Paul Skulls Biar long ball terus umpan bagus dan sawat power kencang Nah oke kita akan melatih pemain Khususnya gelandang serang ya Kalau gak salah ini bacanya Paul Skulls apa Skulls ya Tapi kalau gak salah sih Paul Skulls ya Nah untuk melatih pemain seperti Paul Skulls di Top Eleven Itu sebenarnya bisa dan cukup efektif juga dan cukup bagus Nah ada beberapa pemain Ataupun beberapa posisi yang ketika kita wujudkan Ketika kita tampilkan di Top Eleven itu kurang maksimal Contohnya posisi pemain seperti Pirlo Kemudian kalau di Indonesia ada Mars Clock Kemudian dan yang lainnya ya Intinya pemain tersebut posisinya di bagian lini belakang Ataupun di lini pertahanan Tapi memiliki suit yang cukup bagus Nah itu kalau diwujudkan di Top Eleven agak sedikit susah dan kurang efektif Nah alesannya kenapa? Alesannya karena untuk posisi DMC Itu untuk atribut aslinya di bagian keterampilan Di bagian tembakan sama penyelesaian itu atribut gelap Jadi kurang cocok ketika kita ingin memiliki pemain di posisi DMC Dengan penyelesaian dan tembakan yang cukup bagus Nah ini untuk posisinya sebenarnya bisa ya guys Dengan mengkombinasikan Di sini kita mengkombinasikan posisi Kalian tambahkan posisi MC Kemudian tambahkan posisi AMC Nanti otomatis di bagian keterampilan Ataupun di bagian atribut Tembakan sama penyelesaian Dan umpan silangnya nanti akan menjadi atribut terang Tapi itu kurang efektif Oke kita kembali ke Paul's Pulse Nah sebelumnya kita harus memperhatikan terlebih dahulu Pemain yang kita contoh itu posisinya di bagian mana Nah kalau Paul's Pulse Kalau nggak salah itu kan posisinya AMC Ataupun AMF Ataupun gelandang serang Nah ketika kita mengklik Ataupun membuka atribut dari gelandang serang itu sendiri Aslinya di bagian penyerangan itu semuanya atribut terang Jadi cukup cocok ketika kalian ingin melatih secara umpan Umpan silang ataupun umpan panjang Dan juga tembakan itu sangat-sangat bisa Nah untuk melatih pemain seperti Paul's Pulse Yang memiliki umpan silang ataupun umpan panjang Dan tembakan yang cukup bagus ataupun cukup keras Itu sangat cocok ketika posisi pemain tersebut Berposisi sebagai AMC AML Ataupun AMR Karena untuk ketiga atribut tersebut Merupakan atribut terang Nah disini saya akan contohkan kepada Wahyudi aja Ini hanya contoh awal aja ya guys Saya nggak akan latih Sampai seratus berapa Ini silahkan kalian bisa nanti praktekan sendiri Saya hanya mencontohkan saja ya guys Karena disini untuk booster saya sendiri Nggak terlalu banyak Hanya sekitar 700 aja Karena jarang menonton iklan Nah yang pertama kita perhatikan Tadi dari komentar ya Ingin menaikan atribut apa Yang pertama ada umpan Kemudian long ball ya Ataupun umpan panjang Kalau di top 11 itu umpan silang Dan yang terakhir adalah shoot power Ataupun tembakan Nah jadi yang pertama kita lakukan Lihat di bagian drillnya Disini kalian cari drill yang ada Tiga atribut tersebut Ataupun kedua Ataupun dua Ataupun satu Jadi yang salah satu juga boleh ya Intinya dari tiga atribut tersebut Umpan Umpan silang Dan juga tembakan Nah sebisa mungkin Kalau kalian ingin melatih militer pemain Di bagian bawah sini Ini kan ada yang namanya intensitas guys Yang di bawah Nah sebisa mungkin intensitasnya yang tinggi ya guys Ataupun sangat sulit atau sulit Karena kalau kalian menggunakan intensitas mudah Ataupun sangat mudah bahkan Atau medium itu nanti Naiknya akan sedikit lama Meskipun secara stamina Itu berkurangnya sedikit Namun secara Apa Kenaikan atribut juga akan sedikit lama Nah kita mulai dari atribut yang sangat sulit dulu Di bagian penyerangan Disini sangat sulitnya Hanya ada satu ya Hanya ada satu Yaitu serangan balik cepat Kita lihat Atributnya ada berapa Ada kreativitas Ada umpan Oke masuk Umpan silang masuk juga Penyelesaian gak masuk ya Jadi ada dua atribut yang akan masuk Ada Ya dua atribut ya Yaitu umpan Dan juga umpan silang Nah tapi ini juga agak sedikit kurang cocok guys Kalau kalian ingin meningkatkan umpan Umpan silang dan tembakan saja Karena apa Karena disini kita ada kreativitas Dan ada penyelesaian Kalau kita kembali ke pemainnya Pilih pemain Kemudian kita lihat Wahyudi Keterampilan ataupun atribut Nah lihat Kreativitas itu atributnya atribut terang Kemudian di bagian penyelesaian Juga atributnya atribut terang Artinya ketika kita menggunakan drill Yang sangat sulit ini Antara kreativitas Umpan Umpan silang Dan penyelesaian Itu kenaikan atributnya Sama besarnya presentasinya Jadi yang naik itu yang mana Ya gak bisa kita tebak ya Dan gak bisa kita atur Keempat atribut tersebut Akan sama-sama Bagus Untuk meningkatkan Jadi gak bisa hanya fokus Ke umpan sama umpan silang Kecuali Kalau kreativitas sama penyelesaiannya Itu atributnya gelap Nah nanti akan codong Ke bagian umpan sama umpan silang saja Tapi untuk posisi AM CAML apapun AMR Itu kan keempat ini Atribut terang Jadi nanti untuk kenaikannya Itu akan sama-sama Apa ya Akan sama-sama naiknya ya Entah itu dari sisi kreativitas Ataupun penyelesaian Bukan hanya di umpan dan umpan silang Nah kita udah menemukan atribut yang cukup cocok Disini ada dua yang masuk Yaitu umpan sama umpan silang Nanti untuk tembakan kita cari lagi Langsung kita contohkan Oh iya sebelum kita contohkan Kita harus menghitung dulu Dengan drill 80 Nah maksudnya gimana bang Kita lihat Kita pilih pemain Oh kita ke atribut dulu Lupa saya Nah disini untuk atribut serangan balik Itu atributnya ada kreativitas Upan Upan silang Penyelesaian Dan komunikasi Ada lima Nah tapi untuk komunikasi Itu kan masuknya Ke apa ya Ke penjaga gawang ya guys Nah jadi Nggak kita hitung Berarti atribut serangan balik Untuk wahyudi Ataupun untuk gelandang serang Itu hanya lima Yang ada empat yang masuk Kreativitas Kreativitas Umpan Umpan silang Sama penyelesaian Nah disini kita buka Kalkulator dulu Untuk menghitungnya Kalkulator kita buka Nah kita kecilkan dulu guys Biar bisa Nah oke udah Kita clear Yang pertama Kita hitung 180 Dikali 4 Karena ini Empat atribut yang masuk ya guys Sama dengan 720 Selanjutnya kita kembali Ke pemain Kita pilih wahyudi Kita ke bagian Keterampilan Kita lihat Nah Untuk poin 720 ini Kita kurangi Dari atribut yang kita miliki Kalau hasilnya minus Itu nanti Nggak bisa kita latih Dengan atribut tersebut Ataupun dengan drill tersebut Karena udah Nggak bakal naik lagi Nah untuk menaikannya Kalian bisa menggunakan Plat istimewa Kemudian yang bonus Nonton iklan Udian mania Dan yang lainnya ya Bukan dari latihan Nah yang pertama Mulai dari umpan Umpan ada 117 Berarti 720 Dikurang 117 Kita langsung Kurang aja lah 720 Kurang 117 Kemudian umpan silang Tadi ya Ada 118 Kemudian ada penyelesaian Kurang lagi 151 Dan yang terakhir Tadi ada kreativitas 124 Kurang 124 Oke kita sama dengan Nah disini ada 210 Kalau disini nilainya masih positif 210 Maka kita ketika melatih pemain Ataupun pemain yang ini ya Khususnya dengan drill tersebut Itu atributnya masih bisa naik Nah kalau kalian hasilnya minus Mau kalian latih sebanyak apapun Itu gak akan naik lagi guys Nah itu hanya membuang-buang booster saja Nah disini kita udah dapet hasilnya Kita langsung kembali aja Ke bagian pelatihan ya Pelatihan Oh iya kita pilih pemainnya Wah Yudi Selesai Ini kita geser Kemudian di bagian Drill Kita gunakan serangan balik cepat Nah serangan balik cepat Ini kita close dulu aja lah Serangan balik cepat Nah Kita coba selesai Dan kita coba latihan Kemungkinan ini akan naik Bisa kalian lihat Penyelesaian Dan umpan silangnya Naik 1% Nah kita gak bisa kontrol ya Hanya umpan silangnya aja Yang naik itu gak bisa Karena ini keduanya Sama-sama atribut terang Kita coba satu kali lagi Kita mulai lagi Nah kreativitas sama umpannya Kali ini yang naik Nah ini bisa kalian lakukan terus Sampai pemain tersebut Sesuai dengan keinginan kalian Bisa sampai 150 180 Ya kalau kalian bisa Atau di atas 180 Nah itu udah gak bisa Pakai latihan lagi Untuk manaikannya Ini kita stamina naikkan Kita coba satu kali lagi ya guys Coba satu kali lagi Selesai Kita mulai latihan Dan yang naik adalah Penyelesaian Dan umpan silang Nah ini akan terus naik terus Sampai pemain kalian Mutunya tinggi Dan semakin tinggi Mutu kalian Kenaikan atributnya Itu juga akan Semakin lambat Kemudian di faktor umur Faktor lain Itu udah pernah kita bahas ya guys Perhatikan di bagian Faktor umur Ini jangan sampai di atas 22 tahun Meskipun Kalau di top 11 Pemain tua Itu di atas 26 22 22 sampai 26 Itu ideal Dan 26 ya Atau gak 28 Ke atas Itu udah Pemain tua Jadi umur 22 ini Masih bisa Kalian latih Oke itu untuk atribut Umpan sama Umpan silang ya Ataupun Untuk Paul Skulls Itu adalah Umpan sama Long ball Ataupun Umpan panjang Nah kemudian Untuk shot power Dan tembakan Caranya gimana Kita cari lagi Drillnya Dan sebisa mungkin Untuk drill yang kita gunakan Itu sulit Ataupun Sangat sulit Kita lihat Masih merekam ya Terkadang error guys Perekamannya Kita lihat Kelaporan Kelaporan Ke bagian drill Astaga Bagian drill Nah disini Kita lihat Yang ada tembakannya Nah ini ada tembakan Tapi di bagian bawah Itu mudah Sebisa mungkin Hindari terlebih dahulu Ini gak ada Nah ini ada Ini medium Oke lah Ini tembakan ada Ini juga medium Kemudian ini tembakan ada Ini sulit Bisa kita gunakan Dan ini mudah Sebisa mungkin Kalian gunakan Yang sangat sulit Dan sulit dulu Karena untuk Kenaikan mutunya Itu akan lebih gampang Ataupun lebih cepat Daripada Menggunakan yang Intensitasnya Medium Mudah Bahkan Sangat mudah Yang pertama Kita hitung Seperti tadi Kita Ambil Kalkulator Tunggu 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 Malah Refresh Game nya Oke Kita tunggu ya Seharusnya Kita close tadi Kalkulator nya Kita tunggu Top 11 nya Sampai Selesai Refresh dulu Guys Karena Mungkin Gak sengaja Keluar Tadi Nah untuk Kalian ingat ya Untuk melatih Pemain militer Sebisa mungkin Kalian maksimalkan Jangan sampai Kalian hanya Buang-buang Top 1 aja Karena itu nanti akan Sangat disayangkan Dan hanya Percuma aja ya Kalian harus Tahu dasar-dasarnya Nanti kalian bisa Kreativitas kan Ataupun bisa Kalian gunakan Dengan Skema kalian sendiri Kita ke latihan Kembali Kemudian kita Pilih drill Tadi udah nemu ya Drill nya Yaitu Giring bola Nah di bagian Giring bola Kita lihat Atributnya Ada berapa Ada umpan silang Ada tembakan Ada penyelesaian Ada sundulan Dan tinjuan Ada 1 2 3 4 Ada 5 ya Tapi sekali lagi Untuk tinjuan Gak kita gunakan Karena tinjuan Itu untuk Penjaga gawang Maka kita Menggunakan yang tadi Yaitu Ada 4 drill Kita ingat 180 Ini sama seperti tadi Berarti ya Dikali 4 Nah kalau udah Kita hafalin Ini ada apa aja Upan silang Tembakan Penyelesaian Sama sundulan Oke kalau udah Kita kembali Kemudian Kepilih pemain Kita lihat Di bagian Wahyudi Udah berapa sih Atribut yang digunakan Nah kita mulai Dari Tadi apa ya Upan Upan silang Saya lupa Berarti 720 Berarti 720 Dikurang 120 Kemudian Dikurang lagi Tembakannya 112 Dikurang lagi Penyelesaian 153 Dan terakhir Dikurang sundulan Untuk sundulannya Ada 179 Wow Cukup tinggi ya Nah kita sama dengan Masih tersisa 156 Atribut yang bisa Kita Dapatkan Ini berarti Masih bisa ya Oke kita akan coba Wahyudi Ini gak saya close ya Takut refresh lagi nanti Kita pilih Drillnya Yang sangat sulit Nah yang ada tembakan Ingat ya Kenaikan mutunya Kenaikan atributnya Nanti akan Sama besarnya Entah dari Kemungkinan naiknya Antara umpan Tembakan Penyelesaian Sama sundulan Itu Kemungkinan besar Gak bisa kita kontrol Mana yang akan naik Karena semuanya Atribut terang Kita selesai Kita mulai latihan Kita lihat Yang kita dapatkan Wah Gak kita dapatkan ya Padahal ini Sangat sulit Ih sulit ya Nah untuk sulit aja Kadang Gak langsung dapat ya Kita mulai lagi Ini kita Oke Staminanya habis Nah kalian lihat Latihan kedua Baru kelihatan Kenaikannya Di bagian Penyelesaian Dan sundulan Nah untuk kita Targetnya di bagian Tembakan Malah belum naik Karena Kenapa belum naik Ya karena Penyelesaian sama sundulan Itu juga sama-sama Atribut terang Jadi Kemungkinan naiknya Itu sama besarnya Oke Kita naikkan dulu Staminanya guys Pulihkan Kondisinya Kita coba Latih lagi ya Pilih Kemudian selesai Kita mulai latihan Nah ini Yang naik Umpan silangnya Lagi guys Wah Berarti ini Posisi pemain Cukup bagus ya Di bagian Umpan silang Dan untuk Tembakannya Agak sedikit Susah untuk naik Kita latih lagi Yang naik Tembakan Baru naik sekali Setelah Berapa tuh Tiga kali Kita latihan Di bagian Tembakan Baru naik Nah jadi Begitu ya Untuk caranya Melatih Pemain Seperti Pulse Pulse Ataupun Gelandang serang Yang tepat Kalian harus Mengetahui Drill-drill Yang cocok Itu Yang mana aja Dan drill mana aja Yang bisa kalian gunakan Bang apakah Boleh Menggunakan Drill Bertahan Ataupun Fisik Mental Untuk Melatih Penyerang Nah jawabannya Boleh Boleh Asalkan Di bagian Atribut Itu ada Yang kita inginkan Nah kita contoh deh Kita cari Antara Umpan Umpan silang Ataupun Umpan panjang Sama tembakan Sini Nggak ada Ini Nah ini Ada umpan Tapi ini Mudah Jadi kita Skip ya Tadi aja Yang sulit Agak sedikit Sulit Naiknya Ini sulit Nggak ada Ini mudah Umpan Waduh Nggak kita gunakan dulu Kekuatan Penjagaan Kita skip Sangat mudah Penjagaan Wah ini Nggak ada ya Fisik dan mental Kita lihat juga Sepakan Ini sepakan Buat keeper Bukan tembakan Keberanian Mana ini Nggak ada ya Umpan Kelincahan Konsentrasi Ini ada Kebugaran Sangat sulit Geringan Keluar sarang Nggak cocok Kebugaran Nggak cocok Kita lihat lagi Dipertahan Yang sangat sulit Nggak ada tembakan Guys Adanya tackle Ini Sangat mudah Umpan Sama umpan silang Biasanya ada Di Yang dilatihan Nah ini Ada medium Ini ada umpan silang Nggak apa-apa Ada umpan silang Sama sundulan Oke yang pertama Kita juga Hitung terlebih dahulu Drill yang ada Ini Untuk antisipasi Bola atas Untuk drillnya Ada 1 2 3 4 Ada 5 Tapi untuk jagawan udara Sekali lagi Itu untuk keeper Jadi kita menggunakan Rumus yang awal 180 Dikali 4 Sama dengan 720 Kemudian Kita kurangi Dengan drill Yang sudah dimiliki Oleh pebeda kita Nah ingat Umpan silang Penjagaan Keberanian Umpan silang Sundulan Penjagaan Keberanian Umpan silang Kita pilih Pemain Wahyudi Keterampilan Nah yang pertama Dikurang Umpan Silang dulu 1 2 1 Kemudian Dikurang Sundulan 180 Kemudian Dikurang lagi Nah ini Keberanian Kalau keberanian Berarti presentasi Naiknya itu Agak sedikit Di bawah yang lain Karena Disini Merupakan Atribut gelap Kurang 45 Dikurang Satu lagi Keberanian Sundulan Sama Apa ya Umpan silang Udah Kita cobain Tip lagi deh Agak lupa guys Kok jadi Pelupa Pilih drill Pertahan Tadi Antisipasi Bola atas Keberanian Udah Penjagaan Keberanian Sama Penjagaan Keberaniannya Udah Keberaniannya Udah Tadi Penjagaannya Nah ini Atribut Gelap Lagi ya Jadi Kemungkinan Besar Yang naik Itu Antara 2 Ya Ini Berapa 30 Masih Sisa 344 Nah Menggunakan Atribut Yang Barusan Ini Masih Bisa Kita Close Kita Wahyudi Ini Naikkan Dulu Nah Meskipun Nanti Secara Kenaikan Agak Sedikit Lama Ya Karena Ini Merupakan Medium Guys Selesai Pilih Drill Bertahan Antisipasi Bol Atas Nah Ini Yang Kemungkinan Nanti Naik Itu Adalah Umpan Silang Sama Sundulan Karena Untuk Penjagaan Dan Keberanian Merupakan Atribut Gelap Kita Mulai Latihan Nah Latihan Pertama Yang Naik Apa Keberanian Sundulan Umpan Silang Ternyata 2 Atribut Terangnya Naik Dan Satu Atribut Gelap Nya Juga Naik Atribut Gelap Itu Bukan Sama Sekali Nggak Bisa Naik Itu Bukan Tapi Naiknya Cukup Lama Ataupun Cukup Sulit Nah Kita Coba Satu Kali Lagi Tuh Ini Bisa Menggunakan Deal Bertahan Untuk Melatih Gelandang Serang Kita Lati Lagi Wah Nggak Naik Padahal Tadi Udah Ratusan Masih Kita Lati Dua Kali Lagi Mungkin Nah Ini Naik Lagi Apa Penjagaan Sama Umpan Silang Dan Sundulan Lagi Lagi Dua Atribut Terang Naik Sundulan Dan Umpan Silang Dan Satu Atribut Gelap Naik Nah Itu Aja Untuk Video Kali Ini Jadi Untuk Melatih Pemain Maupun Pemain Bertahan Ataupun Penjaga Gawang Lini Tengah Maupun Glandang Serang Ataupun Penyerang Itu Sama Aja Teknik nya Kalian Hanya Harus Mengataui Drill Nya Kalian Hafalkan Rule 180 Cara Menghitungnya Kalian Udah Tahu Tinggal Kalian Praktikan Aja Nah Untuk Yang Bertanya Silahkan Kalian Coba Semoga Pemain Kalian Bisa Menjadi Pemain Seperti Paul Schools Yang Memiliki Umpan Bagus Dan Umpan Silang Dan Shot Power Kencang Oke Itu Aja Untuk Video Kali Ini Jangan Lupa Like Comment Subscribe Jika Ini Bermanfaat Untuk Kalian Tapi Jika Tidak Dislike Sampai Bertemu Di Pembahasan Pembahasan Selanjutnya